Sekarang lagi meta satu karakter yang sangat OP banget, padahal dia bukan legendary dan sering kepake untuk kalian yang mungkin pengen nge-tryhard di weapon trial Atau mungkin pengen nge-tryhard di tarot dan dia sangat bagus banget Jadi namanya adalah untuk si Night Guard ini Kenapa dia bagus? Dia bisa ngasih debuff yang namanya Vulnerable Itu bisa meninggalkan damage yang masuk 20% Jadi ini lagi meta sekarang Jadi kalau misalkan cek di tracknya dia disini Sebenarnya dia itu seorang ya termasuk tanker juga lah Dia bisa nge-block disini Dan punya physical shield tergantung dari darahnya dia disini Di awal battle Nah tapi kita nge-build dia bukan untuk ambil shieldnya Tapi kita ambil debuffnya Jadi di rank satu, gue ambil untuk ini Jadi setelah kalian nyerang, kalian akan ngasih debuff attack disini Ngurangi 20%, tapi kesempatnya 50% doang Dan berlangsung selama 2 giliran disini Lalu di rank 3 Gue ambil ini aja ya Nah boleh ambil ini, tapi menurut gue ini lebih worth it sih Bisa nge- Ya buat dia lebih tebal aja disitu ya Nah di 5 Ini lebih penting Nah karena setiap kali kalian dapat heal Ada buff untuk naikin damage selama 1 giliran ya Naikin damage 20% ini gede banget Nah yang 7 ini yang wajib kalian ambil Itu adalah untuk hit crushing base Fungsi ini apa? Dia akan ngasih debuff yang namanya vulnerable 2 ini Ini meningkatkan damage yang masuk ke musuh 20% selama 3 giliran Ini bener-bener oke banget Lalu gimana untuk itemnya? Ya karena dia cuma sekedar kayak ngasih debuff aja Nah kalian bisa pakai untuk item seperti ini Ini ya, sinju burn plate ini Terus armor Untuk armor mungkin kalian bisa pakai untuk ini Ya Disaster botol ini sangat-sangat bagus banget Kemudian kalian bisa kasih random level 2 attribute depth Jadi ya, ini sangat worth it banget disini Dan gear-nya bisa kalian pakai untuk Wheel of Fortune juga boleh sebenarnya Nah atau kalau misalkan pengen dia sedikit lebih tebal Kalian bisa pakai aja untuk si Hermit disini ya Atau kalau misalkan mungkin pengen pakai dia di Weapon Trainer 3 silahkan pakai devil Disini Jadi meskipun dia defender, damage-nya dia tuh sangat-sangat lumayan banget Nah Ini satu kombo yang sangat-sangat menarik banget Dimana dia bakal ngasih untuk debuff ini Dan untuk DPS utama kalian bakal meningkatkan damage-nya 20% Itu gede banget Jadi dia akan meningkatkan damage yang masuk sebesar 20% Nah jadi selama 3 giliran Damage yang masuk ke dia tuh sebesar 20% disitu Ini bener-bener OP banget sebagai seorang karakter ya Lihat Jadi dia bisa sangat-sangat lumayan Tuh lihat Nah jadi 20% itu gede loh Ini untuk musuh level 45 Dan ini sering dipakai banget di lawan boss ya Terutama tuh di Weapon Trial 2 Dimana kalian bisa maini melee Dan bisa gunakan untuk si night guard ini Plus untuk si atlock guard Jadi ada 2 kombo yang bisa kalian gunakan ya Jadi pertama tuh pakai si papal Tapi masalahnya dah papal gue tuh gak jelas ya Gue salah ambil papalnya Gitu ya Nah jadi kombo yang sangat-sangat menarik banget Itulah kombo si night guard ini Dikombokan dengan si atlock guard ini Jadi atlock guard ini bakal ngasih banyak sekali debuff Nah terutama tuh ngurangi attack musuh disini ya 2% Dia juga bisa ngurangi physical device musuh Disini ya Ini juga ya Itu si Intimate Dan ada 1 untuk talent Dan 1 talent yang itu bener-bener bagus banget Nah ini ya Namanya warhorn Nah jadi warhorn ini juga salah satu kombo yang menarik banget Dimana dia bisa ngasih kalian debuff disitu Jadi warhorn dia akan ngasih semua musuh yang ada di sekitar 2 kotak Efeknya apa Meningkatkan damage yang masuk 60% Jadi plus dia akan ngasih 1 yang namanya focus target Focus target itu akan mengurangi device musuh sebesar 20% selama 1 giliran aja Nah ini sangat-sangat ok banget Jadi bayangkan kalau misalnya kalian lagi pake Terus musuh tuh punya banyak sekali debuff Device-nya dia kurang banget Plus DPS kalian udah full untuk combo Tinggal kalian pake outlock guard yang juga si night Jadi damage utama kalian bakal gendih banget untuk DPS ya Jadi ini satu combo yang mungkin bisa kalian cobain juga untuk di Awaken Trial 2 Jadi sebenernya kita gak perlu terlalu fokus sama Legendary juga ya Ada banyak sekali rare, common yang sangat-sangat bagus banget Jadi ya kalian bisa coba untuk combo aja Dan mungkin bisa coba untuk contek punya orang Di youtube atau akuntan kreator ya Dan bisa ngasih kalian free to play team Dan jangan bilang lagi game ini bener-bener play to win parah Dan juga bisa coba untuk menerima kasih Dan juga bisa coba untuk menerima kasih